Presiden Jokowi Dodo menyatakan Indonesia tak bisa mengirim bantuan senjata ke Ukraina seperti permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal tersebut lantaran prinsip politik luar negeri milik Indonesia. Menurut Jokowi, Indonesia menerapkan prinsip politik bebas aktif sehingga tidak diperbolehkan memasuk senjata ke negara lain oleh konstitusi. Politik bebas aktif merupakan prinsip politik luar negeri Indonesia yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Pasal 2 Undang-Undang No. 37 tahun 1999 menyebut politik luar negeri Indonesia tidak lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia. Hal itu merujuk alinea keempat pembukaan UUD 1945. Bagian penjelasan Pasal 3 Undang-Undang tersebut menjelaskan politik bebas aktif bukan politik netral. Politik bebas aktif adalah politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional. Meski demikian, Jokowi tak menutup pintu bantuan dari Indonesia untuk Ukraina. Jokowi berjanji akan menyediakan bantuan kemanusiaan untuk Ukraina. Selain itu, Jokowi juga mengundang Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk hadir di konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada November ini. Lewat unggahan di media sosial, Jokowi mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Zelensky melalui panggilan telpon. Ia mengatakan Indonesia mendukung segala upaya perdamaian dan siap beri bantuan kemanusiaan. Tak hanya Zelensky, Jokowi juga menegaskan mengundang Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk menghadiri acara yang sama. Putin dikonfirmasi bakal hadir di Bali untuk KTT G20. Perkembangan situasi saat ini di Ukraina. Dalam pembicaraan itu dibahas juga mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia. Saya menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia, melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain. Namun, saya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.